3 Maret 2020 Jatayu Tulungagung Oke teman-teman, jadi ini adalah piagam dari murai batu tadi ya Tadi dapat dua murai batu yang prestasi itu dari klub Tulungagung Jadi mainnya memang klub-klub kayak gitu teman-teman Nah, kenapa dijual? Karena kebutuhan keluarga untuk membiayai pitonan anaknya atau selamatan anaknya Jadi kalau di Tulungagung, Jaya Timur itu ada pitonan kayak gitu teman-teman Karena kebutuhan langsung dibawa ke sini 2 ekor teman-teman Nah, berapa hari yang lalu ada teman kecomania yang tanya ya teman-teman Ada yang tanya tentang, oh mana sih gaconya kayak gitu ya Ini tadi sebetulnya dua-duanya prospek sekali kalau mau saya buat gaco Nah, tetapi kalau misalkan yang bagus saya sembunyikan itu tidak fair ya teman-teman Maksudnya tidak fair saya sebagai penjual Sebagai juga istilahnya pedagang itu ya Jadi kalau yang bagus diumpetin nanti tidak enak Nah, akhirnya pokoknya apa yang ada di sini semuanya dijual Maksudnya dijual itu semua burung ya Jadi ada beberapa teman-teman juga yang tanya akhir-akhir ini Di kandang ternaan mana om anakan pesan saya Kayak gitu ya Jadi beberapa waktu yang lalu juga Indukan ada orang jauh ke sini teman-teman Diborong semua juga Jadi makanya dari itu sini tidak mengeluarkan indukan Terus mungkin teman-teman ada yang tanya Om, kenapa sih dijualin semua kayak gitu Apa enggak pengen punya gaco Apa enggak pengen punya trotolan yang produk sendiri Kayak gitu ya teman-teman Pengennya sih pengen banget ya Cuman itu tadi Kalau misalkan Pokoknya pengen lah Cuman yang saya dulukan yaitu kepentingan Atau kepuasan teman-teman kicomania Kayak gitu Jadi makanya di sini Yang Intinya semuanya dikeluarkan untuk teman-teman kicomania Apalagi dia bilang Om saya subscriber Om saya pengen itu Itu enggak sulit bagi saya untuk mengelak Karena semuanya Saya rasa dia juga membantu saya Sama-sama membantu Kayak gitu teman-teman Makanya untuk gacoan Dan trotolan Itu mungkin yang ada Ternakan teman saya Atau burung saya Yang saya titipkan Seperti itu teman-teman Jadi ini tadi Sebagai konfirmasi Jawaban teman kicomania Jadi Sebetulnya banyak sih Saya tahu banyak-banyak yang prospek sekali Banyak yang prospek Burung-burung yang saya dapat itu Karena semuanya pilihan teman-teman juga Di sini saya dapat itu Banyak yang pilihan bagus-bagus Saya leluasa untuk memilihnya Tetapi ya itu tadi Kembali kepada tujuan awal Yaitu Kepuasan pelanggan Yang utama Itu bagi saya teman-teman Untuk sementara ini Dan yang kedua Waktunya untuk gantang Setting dan lain sebagainya Sini full burung Rumah saya kecil sekali Jadi tidak bisa Untuk Setting dan lain sebagainya Seperti itu Makanya Kemarin juga Saya dapat yang generasi F itu Saya rawat 3 minggu Dorong ekor Tadi sudah kencang banget Dan ada teman kicomania Datang ke sini Juga diambil juga Kayak gitu teman-teman Dan kita beralih ke depan ya Teman-teman Kita beralih ke depan Ini memang rumahnya Cuma kecil sekali Yang itu juga Beberapa Tinggal kirim-kirim juga Yang ini teman-teman Ada lagi Ini betina-betina Banyak sekali Yang ini Terakhnya prestasi Ini medan teman-teman Ini ngeplay Juga faktor Cuma mabung ini Jadi mabung kedua Ini Mabung kedua Ini Saya dapat beberapa hari yang lalu Ya semuanya dikeluarkan Ini tadi Dapat betina lokal-lokal Belum sempat diupdate Kayak gini teman-teman Jadi kalau misalkan Kayak gini Kalau udah laku Ya sudah Kalau misalkan Belum laku Karena betina lokal itu Rata-rata bagus Ngeplay dan Factor-factor Yaitulah yang biasanya Saya masukin kandang Jadi Biarkan Dipilih orang-orang dulu Di luar sana Jadi Ketika diupdate Kang Bambang Mungkin teman-teman Ada yang baru gabung Silahkan Lihat di deskripsi ya Data lengkap Di sana Burung apa saja Yang dijual Juga ada di sana Kayak gitu Biarkan ini Sebagai Channel Sebagai channel Tutorial Kayak gitu teman-teman Ini betina semua Sebagian besar Udah laku Tinggal kirim-kirim Hari Jumat Dan Sabtu nanti Jadi untuk teman-teman Yang pengen Lihat saja di sana Kembali lagi Jadi ketika Ada teman kecomannya Yang pengen Lihat video di sana Ya langsung Kita kirim Kayak gitu teman-teman Kalau misalkan di sini Ada yang tersisa Itulah Biasanya yang saya masukin kandang Tapi ya Karena sisanya ini Mureh batu Bagus-bagus Teman-teman Contohnya ini balak Ini nias Ini Balak juga Mungkin agak kegelapan ya Yang tadi baru datang Belum kita update Yang itu double ring Udah laku kayaknya Terus itu Nias Ini nias ya Rata-rata nias Balak kayak gitu Teman-teman Kalau siang Kelihatan jelas Ini malam Tidak begitu kelihatan Kayak gitu Jadi Semuanya di sini Dijual Kalau sisanya Kalau ada kandang kosong Ya saya masukin kandang Nanti kalau ada orang pengen Ya dikeluarkan lagi Kayak gitu teman-teman Untuk Kesetiap hari Kesetiap hariannya Ya seperti itu Makanya Di sini Tidak ada burung yang ajek Kayak gitu teman-teman Ada beberapa teman Kicomannya juga Yang Langsung tanya Berarti om pedagang ya Ya memang Iya sih teman-teman Jadi dari berdagang Saya dagang itu Saya memiliki pengalaman Yang Menyenangkan Ada juga yang pahit Seperti burung kematian Burung sakit Dan lain sebagainya Jadi Setelah sekian lama Akhirnya Bisa Bisa mengobati Dan lain sebagainya Akhirnya saya bagikan Pada teman-teman Jadi Apa yang saya dapat Pengalaman yang saya dapat Saya curahkan Di channel ini Semua Jadi Tentang Sakit A Sampai Sangkit B Sampai Sakit Z Kayak gitu ya teman-teman Sakit kaki Sampai Sangkit kepala senot Operasi Dan lain sebagainya Sudah lengkap di channel ini Teman-teman Nanti kekurangannya Tinggal saya balasi Makanya dari itu Ada teman-teman Yang baru gabung Om ini Sakit Kayak gini Gimana penyembuhannya Mungkin saya bahas Saya Jawab Sekilas saja Karena banyak sekali Yang masuk ya teman-teman Jadi ini tadi Seharian ada beberapa ratus Cat yang masuk Sulit sekali Jadi disini saya Dan dibantu Kang Bambang Ya memang Di desa ya Kecil-kecilan Kayak gitu Jualannya Teman-teman Tetapi ya Kita usahakan Yang sebaiknya Untuk memilih Kualitas yang baik Intinya Paling tidak Burung-burung sehat Yang kita keluarkan Jadi kayak gitu Seperti ini Kemarin Nah ini Satu-satu ekor Betina Kemarin Ada beberapa teman Kecilannya Yang tanya Om minta Betina siapan Ketika ini belum datang Ini beberapa Ini belum datang Ini Ini siapan Cuman Tidak saya keluarkan Kurang saya respon Teman-teman Kemarin yang cat Karena Ini teman-teman Ini kondisinya Kurang fit Yang pertama Burung ini Matanya berair Jadi orang-orang baru Tidak akan tahu Kalau misalkan Berairnya cuma sedikit Ya teman-teman Tapi Nanti kasihan Setelah beberapa Bulan dibawa Biasanya matanya itu Melingkar Seperti labet Kayak gitu Karena senot Makanya kita kondisikan dulu Ini disendirikan Kita jual aja Yang sehat-sehat Itu loncat-loncat Itu sehat semua Walaupun Tadi baru datang Kayak gitu Intinya teman-teman Nah seperti ini Kalau ada pertanyaan Mungkin teman-teman Berpikir ya Segitu bagus semua Ya ini memang pilihan Banyak yang bagus Teman-teman Ya cuman Mungkin ada juga yang tanya Apakah tidak ada Komplainan Kayak gitu Ya namanya yang keluar Burung ratusan Teman-teman ya Ada satu dua Cuman ya komplainnya Komplain biasa Mungkin dari sini Gajoran Dirawat seminggu Jadi Kejinakan low Karena kurang kondisi Kayak gitu teman-teman Jadi Tentang pengkondisian Tapi alhamdulillah Semuanya Yang kita kirim 100% Sehat Semuanya Ya ini Kita keluarkan Intinya Kita jaga kualitas Untuk Setak sementara Teman-teman Ini semuanya Saya bilang Burung lokal Kenapa Ya nias sama balak Udah jelas ya Dari imporan Tidak ada Kayak gitu Terus Banyak sekali Teman-teman Tidak cuma Satu orang ya Lebih dari Sepuluh orang Om sis Ngambil di Pengepul ini ya Om sis Ngambil di Pengepul ini ya Hahaha Sebetulnya itu Rahasia teman-teman Tapi mungkin Teman-teman Lihat Lihat saja Di Facebook Lihat saja Di Youtube Apakah ada Yang memiliki Setok Balak banyak Nias Banyak Seperti ini Jadi kalau dulu itu Memang Apa ya Saya juga Kalau channel impor Banyak teman-teman Masing-masing orang itu Kalau datang ke Mbatam sana Itu bisa Datangin Murebatu Malaysia Asalkan punya modal Kayak gitu ya Kayak gitu Jadi saya juga Bisa sih Datangin banyak-banyak lagi Cuma saya fokus Karena Ini Pesanan Yang lokal-lokal ya Teman-teman Akhir-akhir ini Jadi Banyak sekali yang Tanya Oh mengambilnya Dimana sih Balak sama Nias Kayak gitu Untuk Ngambilnya Sementara itu Karena channel Tertutup Teman-teman Jaringan tertutup Belum bisa Saya bagikan Jadi ada beberapa Informasi Memang Tidak saya Bagikan Ini kebaikan Bersama Karena ya Itu jalur khusus Seperti itu Teman-teman Jadi ada yang Tanya Oh saya mau Kulaan Sendiri ke sana Minta kontaknya Kayak gitu Siapa yang Tanya kayak gitu ya Oh saya Tidak kenal Siapa tahu Nanti mata-mata Maksudnya Gini teman-teman Di sekitar kita Ya memang Kita harus jaga-jaga Punya privasi Semuanya Tidak semuanya Saya bagikan Untuk kebaikan kita Nanti takutnya Saya kasih nomor ini Kesana Misalkan ada apa-apa Nyalain sini Ini gitu ya teman-teman Yang tidak enak Seperti itu Jadi biarlah Ya berjalan Seaman mungkin Kayak gitu teman-teman Oke kembali lagi Ke koleksi burung Jadi semuanya disini Dijual Mungkin teman-teman Ada yang Sesuai Dengan Selera Bodi besar Bodi kecil Lokal Impor Panjang Pendek Kayak gitu ya Silahkan kunjungi Di deskripsi Ada linknya Update stock Disitu Sampai Lihat aja Pengen Mana yang Diinginkan Kayak gitu Setiap hari Akan di update Oleh Kang Bambang Jadi untuk teman-teman Saya juga minta maaf Banyak sekali chat Yang belum terbaca Ada sih Yang Ada waktu yang Tepat untuk hubungi Jadi kalau pagi itu Sekitar Jam 7 pagi Siang ya Langsung saja Telepon atau video call Sama Kang Bambang Langsung pilih aja Burungnya Kayak gitu teman-teman Biar enak Jadi kalau cuma chat Tanya Kayak gitu ya Itu juga kita balas Cuman mungkin agak lama ya Karena ketindes banyak sekali Yang chat Kayak gitu Dan kita minta maaf juga Ya namanya Bakul kecil-kecilan Teman-teman Kita Tenaganya kurang Kayak gitu teman-teman Oke Dari video ini Itu dulu Yang mau saya sampaikan Terima kasih Jadi sebetulnya itu Sedikit unek-unek dari saya Saya minta maaf Mungkin agak telat Balasnya Jadi Yang tanya stock Siang aja Pagi sampai sore itu Kang Bambang Standby di depan burung Langsung video call Nanti langsung Berhadapan langsung Gitu teman-teman Jadi biarkan channel ini Yang ini buat tutorial aja Jadi Kayaknya sekian dulu Kalau ada yang tanya lagi Om sis mana gacauannya Ya di rumah orang-orang itu Apakah ada yang juara Banyak sekali teman-teman Yang prestasi Cuman Saya juga bingung Jadi kalau di facebook itu Kalau dulu Laku 1 Kita post Alhamdulillah Laku Laku 2 Alhamdulillah Laku Jadi kalau kita seharian Kadang-kadang Sabtu minggu itu Kirim banyak sekali Kirim berapa kan Kirim 6 ekor Atau berapa itu Misalkan gitu ya Mungkin lebih Jadi kalau misalkan Kita update Laku-laku-laku Terus kan Tidak enak Kayak gitu teman-teman Jadi Apalah Biar berjalan Seperti ini Kalau laku Ya laku Kayak gitu Yang penting Dilihat di Update setok Kayak gitu Untuk setok perbarunya Oke teman-teman Sekian dulu Video ini Saya minta maaf Mungkin telah-telah Membalasinya Semoga semua video Bermanfaat Oke salam kecomania Dari tulung agung Dari tulung agung Terima kasih Selamat menikmati